Halo guys, kembali lagi di channelnya Punying dan kali ini kita bakalan ngebahas tentang Dekan Loaring ya guys ya dan mungkin kalian tau ya pernah ngedapetin item ini mungkin temen-temen ngedapetinnya dari reward daily event ya guys ya terus temen-temen bisa aja usahnya nanti bakalan dianterin ke NPC ya di klub best kalian dan kalian bisa nukerin ke XP dan juga item disini kita bakalan dapet reward XP dan juga item ya terus kalau disini guys disini udah penuh nanti klub kalian bisa bisa mengandain Dekan Loaring gitu ya guys ya Oke jadi disini kita bisa nukerin sehari itu maksimal enam kali dan itu lumayan banget XP nya guys lumayan sekali terus nanti kalian itu bakalan dapet XP dan juga item ini apa namanya di Stoneheart ya Oke dan untuk Dragon Loaringnya sendiri itu ada di dua tempat yaitu yang pertama itu bisa di Ciyuro di pantai Ciyuro ya guys ya disini yang pastinya temen-temen sudah datang ya tempat ini ya di Ciyuro di pantai itu terus biasanya sini ada muncul gitu ya pemberitahuan di layar gitu kalau ada yang ngadain Dragon Loaring gitu guys terus disini kita bakalan tunggu sampai Dragon Loaringnya dibuka ya dan disini nanti bakalan keluar bosnya ya bos Dragon Loaringnya terus nanti kita bakalan nge-ngembunuh bosnya itu rame-rame gitu ya Oke guys untuk yang di Ciyuro nama bosnya adalah a lot of art and soul disini terus kita bakalan ngebunuh ini bos rame-rame yang disini dan nanti kita juga bakalan nge-ngembunuh lagi yaitu adalah orang nomor 1 ya top top rating nomor 1 di server tersebut ataupun orang yang yang paling gede rame-rame yang paling gede rame-rame yang ngedein Dragon Loaring tapi yang jenis bos tuh orang nomor 1 di atau prank di server kalian beri apa sih ya oke nah setelah apa namanya Dragon Loaringnya selesai kita bisa nukerin reward ya kita bisa mendapatkan reward di NPC-nya ya guys ya NPC-nya adalah orang yang menjadi apa namanya bosnya ya di Dragon Loaringnya itu gitu guys terus disini kita cuma bisa mendapatkan reward apa apa namanya menukarkan reward yang mengambil reward itu seminggu sekali sekali gitu ya guys ya jadi walaupun kita mengikuti Dragon Loaring seminggu itu berkali-kali 5 kali 10 kali kita hanya bisa mengambil rewardnya itu satu kali gitu guys ya Oke guys untuk tempat yang kedua ini adalah nih High Quay 95 disini guys ya dan disini bosnya adalah a lot of bronze and flame taruh disini bosnya bosnya nggak gitu ya busnya lebih sangat sih disini lebih keren lebih kelihatan keren gitu ya kalau yang High Quay 95 terus disini itu bosnya itu di setiap lainnya setiap lain tuh ada bosnya jadi misalkan kita di lain kosong atau lain lain satu itu penuh ya full kita bisa pergi ke lain-lainnya muat ngembunung bosnya ya terus disini tuh nggak bakalan kita bakalan tubuhkan dengan eh klub lain yang sedang apa namanya ya sedang melakukan Dragon Loaringnya pokoknya nih satu tempat tuh hanya bisa satu al-klub yang bisa mengandain Dragon Loaring Indonesia oke dan disini kayaknya dan juga waktu nanti itu buat eh klub lain eh ngandain Dragon Loaring gitu tuh you wake me up cause I'm full so dream and again wake me up wake me up and tell me you are terus eh untuk yang di High Quay itu tempatnya ada di sini ya guys ya buat kalian yang mungkin bingung atau tempatnya dimana ini posisinya ada disitu tadi terus eh sama ya disini setelah kita sekarang lampu nombornya kita bisa mengambil rewardnya oke dan dan sekarang kita makan eh ngambil rewardnya ke NPC NPCnya disini adalah eh orang nomor satu di eh top rank usl for service satu odin method hahaha ya dia tuh selalu ganteng guys ganteng 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 oh my god oke deh saya lihat sila sila terus untuk misi server ini juga sudah ada dan ataupun semalam sudah ngadain dragon rolling untuk pertama kalinya itu ada di highway dan kita lawan dragonnya di sini langsung kemudian terlalu juga ada si alisya ini di alisya ini apa namanya ini bos kita lawan alisya rame-rame gubuk-gubuk si alisya dan si alisya juga ini ada dua cuci cuci sekali ya cuci sekali jadi gaya di sini itu untuk dragon luring kita bisa kerjain delifon itu yang nukarin itemnya ya enam enam kali di kebes terus apa Miu terus selanjutnya itu untuk yang weekend ya itu kita bisa seminggu sekali ngedapetin rewardnya ya guys ya tapi 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 kenapa kenapa orang ini yang jadi NPC guys oh my god kenapa kenapa nggak cuti Oh ini pun ingat terima ini pun ingat terima ini Aduh harusnya cuti yang jadi NPC disini guys oh my god terus guys disini itu item yang bisa kita dapetin gear atau equip ya itu levelnya level 90 jadi buat temen-temen yang levelnya masih di bawah level 90 nanti bakalan berupa semacam gini ya guys ya apa namanya kotak ya kotak equip disitu dan baru bisa dibuka di level 90 ya guys ya Oke guys untuk item ini ini stone heart itu kita bisa tukerin ke NPC yang kita use aja nih kita akan janterin ke NPC nya dan disini itu kita bakalan bisa tukerin ke gear case jadi buat nukerin satuin gear case kita butuh 100 stone heart buat disini yang bisa ya dan kita bisa mendapatin equipment dari gear case ini kita bisa dapat bad sword dan juga ataupun belt ini jadi ada apa namanya gelang dan juga sabuk gitu ya guys ya dan kalau beruntung kalian bisa kita bisa mendapatkan old drug juga ya guys ya oke taruh disini levelnya level I think level 90 ya guys ya oke ya jadi kayak gitu tadi pembahasan tentang dragon luring dan jika temen-temen masih ada pertanyaan temen-temen bisa tinggalkan komentar oke guys oke sampai disini dulu sampai ketemu lagi di video selanjutnya Nenayya I'm E I Terima kasih telah menonton!